Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salam dimanapun anda berada Senang sekali saya Al-Fidhurya kembali menjumpai anda dalam program hari ini Kita bahas tentang puasa Dan Alhamdulillah Allah mengizinkan kembali kita untuk menikmati indahnya Bulan suci Ramadan Yang mungkin hari-hari masing-masing kita makan siang di tempat yang lain Atau makan malam ayahnya di mana, ibunya di mana, anaknya di mana Tetapi masuk bulan Ramadan Alhamdulillah kita disatukan dalam satu waktu yang sama Di meja makan yang sama dan dalam sebuah kebersamaan Terkait dengan bagaimana menjalin tali silatur rahim Terutama dalam keluarga Dalam upaya untuk membentuk ketahanan keluarga Di mana di bulan suci Ramadan ini kita memanfaatkan kebersamaan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1 Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Dan dari keluarganya Allah menciptakan atau memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya Kamu saling meminta satu sama lain Dan peliharalah hubungan silatur rahim Nah bagaimana kita sebagai keluarga-keluarga muslim memanfaatkan momen yang indah ini Ramadan yang penuh dengan keberkahan Penuh dengan rahma Penuh dengan magfiroh Ampunan dari Allah SWT Mempererat Satu dengan yang lainnya dalam keluarga Bagaimana terjalin satu komunikasi yang baik Antara satu saudara dengan saudara yang lainnya Misalnya nih keluarga muslim memiliki anak-anak remaja Ini anak remaja kan biasanya sungkan Makan bersama ayah bundanya ya Tetapi Ramadan ini Bagaimana bisa mengeratkan hubungan tali silatur rahim Antara anak dengan anak Anak dengan orang tua Ini suatu hal yang masya Allah indah Betul ya Makan bersama Setelah makan ada sesuatu hal yang mungkin bisa dibicarakan Orang tua menanyakan kepada anak Ada cerita apa anak yang bisa Kamu ceritakan kepada ayah dan bunda Lalu kemudian anak mencurahkan isi hatinya Jadi Ramadan ini betul-betul mempersatukan Dalam sebuah kebersamaan Untuk menikmati Ramadan bersama Dan mudah-mudahan ini terus bisa tercipta Di luar bulan suci Ramadan Karena satu bulan loh kita ditempat Satu bulan waktu yang sangat cukup sekali Allah mentarbiah kita Mendidik kita dengan kebiasaan-kebiasaan baik Di bulan suci Ramadan Terima kasih Insya Allah bermanfaat Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax